Intro Mbak Sebti Iya Pak Ertse Gini, ini kalau boleh kasih saran tapi ya Apa itu Pak Ertse? Pelanggan utamanya Mbak Sebti kan Saya sama Mas Margi Betul Nah, saya sarankan Mbak Sebti jangan nikah dulu lah sama Mas Margi Loh, kok gak boleh nikah dulu tuh Pak Ertse? Gini, kalau Mas Margi kesini Mau teh mau kopi bayar gak? Bayar? Bayar kan? Nah, kalau nanti jadi suami istri Mas Margi gak bayar lagi dong Oh iya, betul itu Pak Ertse Tapi kalau kayak gitu Sebti jadi gak nikah nikah dong sama Mas Margi Loh, itu orangnya dateng Loh, itu orangnya dateng Mas Margi Pak Ertse, gue yang gue yuk Assalamualaikum Pak Kepriwela Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ertse Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Telat Hmm, aku butuh tebocah mau pakai Ertse Satu-satunya Ertse dikali jupang Sing Instagramnya centang biru Sarangnya Hmm Ya, 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 ya Rekah kandisi Mas Margi? Biasa Pak, kotak-kotak Kotak-kotak? Mereka Beru lampu merah? Beru Anak ijo Anak kuning Jam segini baru kelihatan Dari pagi kemana aja Mas Margi Mau ke Pak Ertse Kangen ya, dek? Gak Ini, dek Mama sepura ganteng Kok saya anggup pantalon Kalo sepaton kaya-kaya Teleng Wih Mayan Sepaton? Iya, sepaton kaya Oke, lelelelelele Anyar Suatu lenyong Ngembih interview ke Pak Ertse Wawancara Wawancara apa? Gawain Tapi sepura nih ya, dek Apa sih darabit tahun kaya? Selalu Emang abis interview kerjaan di mana, Mas Margi? Aduh, dek Nang jawa babu, men Tapi kan Iya, buku terima buru Tapi si interview mau kok, kek Ya Diterima, Pak Oras Yang penting hati-hati Diluar ke bumen Kenapa sih, Pak? Bahaya Kenapa, Pak Ertse? Tidak pikiran berada di kompor Lah Pak Ertse, kita bawa apa itu lagi? Ya, setengah hari ya Setengah hari ya Setengah hari Nah, Kang, dik Ya, mau kan aku ketemu dari batir-batir petani Iya Nah, karena gue Ya, ada potensi yang bisa dikembangkan lah Nang disi, Pak? Ya, yang Karanggayam Karanggayam Oh, yang karanggayam Petani apa sih, Pak? Teman-teman gue lagi Padan hantur tembak Oh, mbak Oh Iya Leperti mau nangkana obrolannya Lancar tapi, Bok? Ya, gue Potensi-potensi yang bisa digalikan terutama dari Hasil pertanian gue Hmm Ya, mereka paling ya Ya, pembahasanya masih Yang itu-itu pengen Gimana caranya lebih Lebih lagi untuk Ya, syukur-syukur bisa diekspor Luar negeri Luar negeri Oh, ya oke Keren ya, mas ya Iya, tapi Pak RT Bok Nalika Semana tau gak weh Ancer-ancar Harap buka Apa? Apa? Hah? Nalika Semana kayak lah Jaman mingin maksudnya Nalika Semana Nalika Semana Gitu ya Tapi ya, tapi ya bener ya Pak RT ya Kayak gue kanca-kanca nangkaranggayam Lagi pandemi kayak gitu tetep kutu kreatif Tapi bener ya Nah gue Sehingga penting tetep jalan terus Melaku terus Apapun kondisinya tetep harus kreatif Iya betul Dek Nyo retawa nih pedang apa? Oh iya Mas Argi mau minum apa? Tapi bayar loh Bayar Gustia loh Banyu putih baik Banyu putih? Iya Ada duit-duit Langka Bener kan Mbak Sebti? Hmm? Pak RT Iyalah Wissara Papa Banyu putih Banyu apa? Seng penting Lih luangan gue cinta kan Jadi tambah Maknya Amin Iya, 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 iya Altyazı M.K. Pertama ku rasakan getaran yang berangku yang tak rasa Serasa ada sentuhan baru sinari hari-hariku Pertama diriku pun tergoda tulau yang matamu Runcukkan akunya dinding hati tuyuk wangin betas selebihku Dinding tuyuk Pertama ujuku dan tak berlupa Kilihku terpera senyuranku Barangku tak ingin lepas Lari tanganku dalam nyata Dinding tuyuk yang ingatkan Kemani setiaku padamu Pertama ku rasakan getaran yang serang Ku yang tak rasa serasa ada sentuhan baru sinari hari-hariku Pertama diriku pun tergoda tulau yang matamu Runcukkan akunya dinding hati tuyuk wangin betas sepihku Dinding 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 tuyuk wangin betas sepihku Ku tak ingin lepas Baru karena ku dalam nyata Ria pelayu yang kakai Kamani setiamu pada Kutunga untuk ku dan tak ku lupa Ini ku terserah cintamu Karena ku tak ingin lepas Baru karena ku dalam nyata Ria pelayu yang kakai Kamani setiamu pada ku Hai masyarakat kebumen Namaku Pita Aku bangga menjadi masyarakat kebumen Yang cinta akan alam, budaya, dan semua keaslian dari kebumen itu sendiri Ngomong-ngomong soal keaslian Pita benci banget nih Sama hal-hal yang berbau ilegal Seperti rokok yang tidak resmi Dan diperjual belikan di warung-warung kecil Nah, kali ini Pita mau ngasih tau nih Gimana sih ciri-ciri rokok yang ilegal itu Rokok tanpa pita cukai Rokok dengan pita cukai palsu Rokok dengan pita cukai bekas Rokok dengan pita cukai berbeda Untuk rokok ilegal ini Ada undang-undangnya loh Yaitu Undang-undang RI No.39 Tahun 2007 Yang isinya mengatur tentang pelarangan Dan sangsi-sangsi terhadap penjual dan pengedahan rokok ilegal Sangsi penjaranya sampai dengan 5 tahun Dan dedanya juga besar loh So, jangan main-main dengan rokok ilegal ya Jika menemukan rokok ilegal Masyarakat dihimbau untuk melaporkannya Ke kantor biaya cukai Cilacap Pokoknya selalu pilih pita yang benar ya Jangan pita yang salah Apalagi gak pakai pita Nanti kita bakal marah loh Mari bersama Gumpur Rokok ilegal Waspada penyebaran rokok ilegal di sekitar anda Cermati bentuk dan ciri-ciri rokok ilegal Bagi siapa saja yang menjual atau mengedarkan rokok ilegal Akan terkena sanksi pidana Yang diatur dalam undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2007 Tentang cukai Jika anda menjumpai Atau menemukan rokok ilegal Segera hubungi Tantor biaya cukai Cilacap Mari bersama Gumpur Rokok ilegal Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Tapi ini sudah kena kumpulin yang tijak ya pak Gue nambah-nambah ilmu Ya saya penting yang ngerorah dadah kan aku tak kabari Lapa nampak pokoknya Terima kasih Terima kasih Mas Margi Air putihnya manis lah Kan bahatan safety Kok gak getir-getirnya ya Cik? Nah kok manis gitu kok Manisnya semuanya sudah diborong sama kamu Alah pisang aja mas Margi Kirain getir-getir Penuh perjuangan ya gue Rapi orasita Lalalalalala Ini sop nanggap epek ya dek Alhamdulillah ya bu ya Rapat tadi walaupun melelahkan Tapi ada hasilnya bu Nah bu ini Mumpung tadi rapat melelahkan Saya ajak nih ke satu tempat Namanya Mbakok Ini warung viral bu Cafe Dulu warung sekarang jadi cafe Nah makanya kita kesini coba ya Assalamualaikum Pak RT Waalaikumsalam 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 Temen S.Mani Sehat Pak Sehat Alhamdulillah Eh belum disuruh duduk Oh iya sudah duduk Oh iya sudah duduk Duduk Pak Monggo 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 Nanti kalau pesen bilang aja ya Pak ya Siap siap Ini Pak Indra Gimana Pak Indra kabarnya? Baik baik Alhamdulillah Pak RT Pak RT gimana? Sangalah Alhamdulillah juga Masih centang biru Masih Kan satu-satunya di kecamatan yang centang biru Siap Wah kebetulan ini Kenalin Ini Temen saya Dari Sekda Kebumen Bagian Perekonomian Oh Oh Kenalin saya Nita Oh Ngajar ekonomi? Oh Enggak lah Tidak seperti ekonominya Oh Buntan Bu kirain guru ekonomi Di PS Iya Memang kayak guru saya ya Mas Gak apa-apa Bu Kenalin ini Pak RT Bu RT apa Pak? RT satu-satunya Di kecamatan Sekecamatan yang centang biru Dan tidak sombong Dan tidak sombong Tidak sombong Tidak sombong Bukannya mau sombong Tapi Jadinya sombong Eh Bu Nita Mau pesen apa Pak? Iya Mau gak ibu Ada kopi Ada teh Ada es teh Ada es jeru Ini banyak produk lokal ya Disini ya Iya betul Bu Ada sate ambal Ada gula semut Ini ada bawang goreng Bu Udah menang cicipin belum Pak? Mau nanti cicipin ya Iya boleh Ini ada sate ambal Ada kopi lokal juga Boleh deh Mbak Saya nyoba kopi lokalnya Namanya apa itu? Jangan pesen dulu Oh gitu? Kalau pesen sama Mbak Septy Harus pakai pantun Oke Pantun Berat Bu Biar saya yang pantun Siap Laju udah gak sabar Oh enggak Pak Jilanjut Pantun Sewo Pergi ke Kebumen hari Kamis Cakup Namanya orang kaya Abis dari Kebumen ke Itali Cakup Cakup Mbak Septy yang manis Iya Pak Kami mau pesen 2 kopi manis Oh Tetapi Jangan terlalu manis Kenapa itu Pak? Yang penting setia Iya Pak Maaf lho Bu Kan kita temen SMA Ini temen SMA saya Raca Gumba lho Bu Saya sudah anggap keluarga Saya dianggap keluarga sama Jadi kalau saya Dari Cilacap kesini Mesti ke tempat Pak RT Karena sudah dianggap keluarga Waktu saya ke tempat Pak RT Ke rumahnya Saya pasti Keluarga 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 Lama aja Pak Indra Kalau main ke tempat saya Udah kaya Saudara Ketok pintu Buka yang buka istrinya Manggap saudara siapa ya Nah Sudah dianggap saudara Dikenalin ya Iya Nah ngomong-ngomong Pak Indra Bonita Ini dari mana? Habis rapat Kebetulan kami rapat Mengenai Ini program terkait DBHCHT 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 Udah pernah tau belum Tentang DBHCHT Pernah Tapi Untuk Detailnya Saya sering lupa Ya maaf bukannya sombong Saya kan sebagai RT juga banyak acara ya Jadi yang masuk keluar Masuk kuping kanan itu Keluar kuping kiri Pak RT ini sering kali Lupa-lupa gak inget Kalau lupa-lupa ya gak inget Yang ingetnya cuma satu Apa? Ya Acara gratis Ya itu Stress logannya Apa Pak? Dimana ada Pak RT? Disitu ada panganan gratis Ini kayaknya pas banget ya Tadi Pak RT juga Kumpul-kumpul nih Ngomongin sama yang namanya tadi kan Bunita dari perekonomian gitu ya Iya betul Ini dari Pak Indra mah Kita udah sering ngobrol Ini tadi Gimana Pak yang Kumpul-kumpul apa tadi itu? Iya Bu Ini mumpung ketemu sama Pan Jenengan Yang di bidangnya Iya Itu saya mau tanya Teman-teman kan Lagi pada Itu Apa Panen tembakol lah Lagi bagus Kebetulan Banyak potensi yang lebih bisa digali lagi Bayangnya itu teman-teman bisa ke Yang lebih lah apa Bisa diekspor atau gimana gitu Iya 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 Ini pas kita obrolannya nyambung ya Pak ya Iya Dengan rapat kita yang tadi ya Pak ya Iya Karena kita tadi kan bahas ini yang DPHCHT itu Dana bagi hasil cukai tembakau Nah setiap daerah itu memang dapat alokasi nih dari pusat yang namanya dana bagi hasil cukai tembakau itu Terutama adalah daerah-daerah penghasil tembakau kayak karanggayam itu dan juga karena dia merupakan daerah penghasil penerimaan cukai seperti itu Ada dua faktor apakah dia memproduksi tembakau atau dia memberikan hasil cukai yang baik seperti itu Nah kebumen salah satunya nih yang dapat dapat DPHCHT ini Nah itu memang sebagian itu dialokasikan untuk pengembangan pertanian Pak Pertanian tembakau seperti itu Di kebumen ini tahun 2021 saja kita ada 11 titik lokasi yang kita bantu untuk kaitannya dengan ada demplot tembakau juga ada penanganan pasca panennya Nah Nunchewi nih Mbak Nita mungkin langsung demplot apa tuh demplot Nah ceritain dulu Pak RT Demplot Jadi gitu Pak RT Bukan gini karena sekarang harus gitu Oh iya Kalau gini terlalu deket Biasanya kalau enggak Kan enggak boleh sekarang prokes jaga jarak Jadi gitu Nah gitu Jadi gitu Pak RT Nah DPHCHT ini sebenarnya amanah dari undang-undang Pak RT Undang-undang cukai mengamanahkan bahwa sebagian itu harus dikembalikan ke masyarakat Melalui pemerintah daerah Nah DPHCHT ini ada tiga besaran Tiga Tadi Mbak Nita cerita tentang demplot tentang pertanian Bu ya Itu bagian dari kesejahteraan masyarakat Dapat jatahnya 50% dari kesejahteraan masyarakat Gitu Nah nanti ada 25% lagi Itu buat kesehatan Bu ya Nah itu kalau kesehatan gimana tuh Bu? Nah gini Pak Karena tahun ini tuh kan masih Covid ya Benar Bu Nah kita concern utamanya kan di kesehatan Maka memang ada amanat dari PMK itu memang sebagian bisa dialihkan untuk kesehatan yang dari kesejahteraan masyarakat itu Sehingga memang kita agak besar nih alokasi tahun ini yang memang dari cukai-cukai yang dibayarkan para Bapak kerokok 6 pembutan Pak RT Tergantung Kalau ada gratisan ya Berarti gak ikut bayar cukai dong Tenang Bu saya Oh gitu ya Terima kasih ya Mas Sama-sama saya memberikan defisa untuk negara Jadi merokok dapat menyebabkan kanker Tapi supaya gak kena kanker jadi merokoknya Beli Yang bercukai Beli yang bercukai Monggo Bapak Monggo Ibn Ya makasih Mbak Septi Dari hasil Kau memandangku Bergetar hati ini Kau berikan harapan tentang Kau menawani hariku Semenjak ada dirimu Dunia terasa indahnya Semenjak kau ada disini Kau mampu melupakannya Dunia ku tak sabar Dunia ku tak sabar Dunia hati kau untukku Katakanlah kepadaku Dan diindah yang ku tumbuh Semua kini telah bersinar lagi Takkan ku ingat dia Semenjak kau ada dirimu Dunia terasa indahnya Semenjak kau ada disini Kau mampu melupakannya Semenjak kau ada dirimu Dunia terasa indahnya Dunia terasa indahnya Menjak kau ada disini Kau mampu melupakannya Kau mampu melupakannya Where are you? Where are you? Where are you? Where are you? Dunia terasa indahnya Dunia terasa indahnya Semenjak kau ada disini Kau mampu melupakannya Dunia terasa indahnya Semenjak ku ingat dia Semenjak kau ada disini Kau mampu melupakannya Semenjak ku ada dirimu Dunia terasa indahnya Dunia terasa indahnya Semenjak ku ada disini Rumahku melupakannya Pita benci banget nih sama hal-hal yang berbau ilegal Seperti rokok yang tidak resmi dan diperjual belikan di warung-warung kecil Nah, kali ini Pita mau ngasih tau nih gimana sih ciri-ciri rokok yang ilegal itu? Rokok tanpa pita cukai Rokok dengan pita cukai palsu Rokok dengan pita cukai bekas Rokok dengan pita cukai berbeda Untuk rokok ilegal ini ada undang-undangnya loh Yaitu Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2007 Yang isinya mengatur tentang pelarangan dan sanksi-sanksi terhadap penjual dan penyedaran rokok ilegal Sanksi penjaranya sampai dengan 5 tahun dan dedanya juga besar loh So, jangan main-main dengan rokok ilegal ya Jika menemukan rokok ilegal Masyarakat dihimbang untuk melaporkannya ke kantor bayar cukai Cilacap Pokoknya selalu pilih pita yang benar ya Jangan pita yang salah Apalagi gak pakai pita Nanti kita bakal marah loh Mari bersama Gempur Rokok Ilegal Nang Tadi bocah Saya merasihkan ngga Tajin Nyapu-nyapu Rikat-rikat Ngirami Lingkungannya bersih Masyarakatnya sehat Oke ngapa yuk Eh Ngga Biasa Olahraga Nyok Panyain siki lagi musim corona Pemerintah pancan menyarankan Kon olahraga Aktivitas fisik Resik-resik umah Iya Rajin wisuh tangan karo sabun Nah kita harus disimpan ini yuk Kudu Sari Dede Dede? Astaga Nang Iya Nang Bapak ditiliki lah dede Sikit mau Bapak-bapak ditiliki sana Maaf Pak Pak Apa yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Rahayu Revolusi Industri 4.0 Membawa perubahan besar pada cara hidup masyarakat dunia Digitalisasi revolusi industri 4.0 Dan pandemi covid telah mengubah cara hidup masyarakat dunia Termasuk kita warga Indonesia Penggunaan media digital menjadi hal penting untuk dikuasai Mulai dari sekolah Belanja Baca berita Berbagi informasi Dan berkomunikasi Malah karena itu Kita perlu membekali diri kita Dengan pengatuhan digital yang cukup Agar kita mampu mengambil keuntungan Dari digitalisasi ini Serta terhindar dari hoaks dan kejahatan digital Pemerintah melalui Kementerian Kominfo Dan jajarannya Berupanya memberikan pembekalan Melalui program literasi digital Saya Haji Haru Sugianto Sarjan Hukum Bupati Kebumen Mengajak seluruh masyarakat Lembaga Pemerintahan Ormas Instasi Pendidikan Untuk mengikuti program literasi digital Agar terwujud Kebumen makin cakep digital Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Om Sebastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Rahayu Terima kasih makasih Mbak Sebti makasih Mbak Sebti jadi dari hasil yang dibayarkan masyarakat cukai itu kan kemudian kembali lagi ke masyarakat seperti yang dijelaskan oleh Pak Indra tadi sebagian besar memang tahun ini kita alokasikan untuk kesehatan apa aja mobil ambulans kan covid sekarang kan memang butuh sekali ya untuk penanganan cepat dan seterusnya sehingga mobil ambulans kita memang bantu untuk pengadaan kemudian pembangunan puskesmas yang lebih representatif karena untuk penanganan pertama kan di puskesmas ya terutama teman-teman yang di desa ada beberapa titik lah yang kita bantu untuk pembangunan puskesmas lain itu juga sudah ada realisasinya Bu ya? gimana Bu? kalau yang tahun kemarin itu kita membangun buayan nah itu yang tadi kita rapatkan tadi di puskesmas buayan itu tahun kemarin dan dilanjutkan sisanya tahun ini masih ada sedikit kekurangan kemudian juga rencananya tahun ini sudah mulai jalan di Karanganyar seperti itu jalan gak capek ini Pak Kertek disimak gemesin ya ini ya Pak Pak Kertek ngerti enggak tadi 50% kesejahteraan masyarakat termasuk demplot tadi ya Bu ya nah yang yang kesejahteraan masyarakat itu memang kita arahkan ke bantuan yang demplot-demplot itu jadi semacam lahan percontohan seperti itu yang yang kebanyakan itu dibantu dari pemerintah daerah baik itu pupuknya bibitnya perawatannya dan sebagainya kemudian setelah panen nanti kita juga akan dipada bantuan yang berupa alat-alat pertanian dan pengolahan pasca panen artinya kita mendorong supaya teman-teman yang terutama Karanggayam gak cuma Karanggayam sebenarnya ada beberapa titik yang lain yang punya potensi untuk mengembangan tembakau kita dorong supaya produktivitasnya meningkat kayak guru ekonomi ya iya meningkat jadi saya kabak atas guru ekonomi 50% kesejahteraan masyarakat 25% kesehatan sudah abu 25% lagi penegakan hukum 25% itu jatah penegakan hukum nah penegakan hukum itu ada dua jenis dua jenis ada yang tindakan pencegahan ada yang tindakan penindakan gitu di sisi pencegahan kita lakukan kegiatan sosialisasi ya bu ya sosialisasi termasuk teman-teman yang punya pelaku usaha pita cukai yang ilegal atau pelaku rokok yang masih ilegal gitu ini ke depan nanti kita lagi mempertimbangkan apa mau mempersiapkan bu ya pertimbangan menuju persiapan karena tahun ini mungkin kita akan menyusun kajian kaitannya dengan pembangunan atau pengembangan kawasan industri hasil tembakau kita lihat potensinya seperti apa kalau misalnya di Karanggayam itu potensinya gede mungkin di daerah lain juga gede sementara infonya Pak Indra ternyata di petanahan banyak ya Pak ya petanahan banyak penjelasin rokok pelinting rokok sebenarnya kita punya potensi banyak kan berarti di Karanggayam itu penghasil tembakau di petanahan ada pengrajinya nah ke depan kita sedang memikirkan kemungkinan untuk membuat kawasan industri hasil tembakau nih sehingga ketika teman-teman yang sudah berusaha kemudian dilegalkan ya kemudian berizin dan seterusnya kemudian kita akan bisa memberikan fasilitasi mungkin berupa tempat dan berbagai akses yang dikembangkan itu Pak RT katanya Pak RT waktu itu ngobrol sama saya mau oh iya jadi keinget rencana yang itu loh mau buka toko tembakau ini jadi enak saya sampaikan sekalian ya Bu ada gendul-gendul rasa kemarin saya tuh pengen buka usaha toko tembakau kalau menurut pripun ya saya ini toko tembakau ke depan mungkin prospeknya bagus juga ya Pak ya kalau lihat trennya memang selalu menaik selalu menaik makanya itu masih menjadi menjadi inilah ya primadona sampai orang ingin primadona kalau prospek ada tapi persyaratannya kayaknya memang ada hal yang harus dilakukan ya Pak ya kalau sebagai toko tembakau sih enggak terlalu lebih kepada pabrik rokok kali ya pelinting tapi kalau toko tembakau enggak perlu izin ya Pak enggak perlu nah itu kemarin saya aduh prijenenya gimana prijenenya gimana sampai mimpi mimpi waktu tidur mimpi prijenenya gimana akhirnya saya ketemu panjenengan plong ini kabar baik buat teman-teman petani di rumah juga sama teman-teman di karanggayam nanti kasih tau semua informasi dari panjenengan komplit ini jadi sepanjang tembakaunya masih tembakau itu itu enggak perlu kita cukai tapi ketika sudah dibuat ada kemasan dijual eceran nah itu baru kena PRT sebenarnya DBH CHT itu sebenarnya uangnya dipendel ini banyak cuman kadang-kadang ya itu makanya itu tadi yang disampaikan kalau bisa pelaku pelinting rokok itu harusnya legal ya Bu ya ya betul supaya kita bisa memfasilitasi kalau sudah dilegalkan artinya untuk pelaku pelinting rokok dan seterusnya sampai mungkin produsen rokok ya juga termasuk mungkin usaha-usaha yang lain itu pertama memang diperlukan perizinannya dulu perizinan itu dipenuhi dan kedua juga kaitannya dengan ketentuan yang cukai itu ya Pak ya itu juga harus dipatuhi seperti itu kalau semuanya sudah dilaksanakan kita nanti yang dari Pemda itu men-supportnya kan tenang Mas kalau kalau kita men-support bisnis yang belum legal kan kita nanti salah gitu kan tapi kalau sudah men-support bisnis-bisnis yang sudah legal sudah berizin dan sesuai dengan ketentuan kita akan lebih mantab lah untuk melakukan intervensi atau fasilitasi berarti ini pelaku-pelaku atau pebisnis-pebisnis ini disarankan juga untuk ngelegalkan usahanya ya karena ketika sudah legal ini pastinya juga banyak benefit banyak keuntungan ya iya habis habis kok bisa bahasa Inggris itu habis wawancara Pak Pak habis tes tes bahasa Inggris kali ya ini kemarin ceritanya ya namanya anak muda Pak habis kotak jadi ini kalau boleh tanya itu juga ada pelatihannya nggak Bu ke depan akan kita lakukan pelatihan jadi yang awal-awal ini tentu yang kita support adalah dari petaninya dulu ada bantuan bibit kemudian pupuk dan seterusnya tapi ke depan akan kita dorong instasi yang terkait misalnya dinas tenaga kerja dan seterusnya untuk juga memberikan pelatihan-pelatihan berkaitan peningkatan produksi hasil tembakau Pak RT bisa nyampein ke teman-teman tuh betul kita juga butuh banyak masukan dari teman-teman pelaku usaha petani dan seterusnya yang dibutuhkan sebenarnya seperti apa seperti itu nah itu nanti kita bisa fasilitasi insyaallah lewat DPHCHT ini oke jadi ini kurang lebih DPHCHT ini juga di rakyat untuk rakyat ya jadi dikelola dan disalurkan untuk rakyat yang memang tepat sasaran supaya tepat sasaran seperti itu ya dan ini luar biasa banget ya Pak RT ya hmm kapan lagi tapi monggo diunjuk dulu Bu Nita Pak Kendra ini kopi mana ini Mbak itu kopi yang Robusta Kali Putih ibu iya ini Robusta Kali Putih dari petani Sempor udah pernah nanya Pak belum Pak saya sudah Bu sudah pernah saya kan udah sering kesini oh gitu makanya saya unjukin Ibu ini tempat cafe yang paling viral disini maaf Mbak Tepty ini kopi dari mana dari Sempor Sempor Pak RT Kali namanya Robusta Kali Putih Kali Putih jadi kopi terbaiknya disana itu gak boleh diseduh dengan air panas sekali oh gitu iya nah terus pakai Kali Lokulo Kali Putih digodoh lama ku haram semua ini bukan sekadar harapan dan juga harapan ini bukan sekadar hayalan biarkan ku menjaganya sampai berkeru dan putih rambutnya jadi saksi cintaku padanya tak main-main hatiku apapun rintangan yang ku ingin bersama dia ku mahu dia aku mahu dia tak mahu yang lain hanya dia yang selalu ada masih tak ada senangku ku mahu dia wabah yang berbedaan ku ingin dia bahaya hanyalah hanyalah dengan ku biarkan ku menjaganya sampai berkeru dan putih rambutnya jadi saksi cintaku padanya tak main-main hatiku apapun rintangan yang ku ingin bersama dia aku mahu dia aku mahu dia tak mahu yang lain hanya dia hanya dia yang selalu ada aku mahu dia aku mahu dia aku mahu dia tak mahu yang lain hanya dia yang selalu ada kalau sesana-sana ku aku mahu dia wabah yang berbedaan ku ingin dia bahaya hanyalah dengan ku bukanku bukan ku merasa oh Tuhan tapi ku cinta dia ku mahu dia yang hanyalah dia aku cinta dia produk lokal memang handal kreasi lokal memang spesial ayo beli kuatan negeri bangga sekali produk sendiri dari musana sampai keria kuliner juga kuatan kita ayo beli kreatif lokal marilah beli produk kreatif lokal pejuang negeri beli kreatif lokal bangga lah beli Produk Kreatif Oplau Ini adalah lanting produksi asli kebumen Alhamdulillah, walaupun ini lanting masih terbungkus besar Seperti halnya jiwa beliau Tetap memiliki semangat yang luar biasa besar Matarun ya kan? Orang salaman tetap seduluran Bangsa Indonesia adalah bangsa penjuang Kebumen, kota patirot Kita tidak bisa menyerah dari pandemi COVID-19 Percayalah, sebagai salah seorang pencintas Saya pribadi, Aryu Sugianto, Bupati Kebumen Bila kita semangat dan selalu positif Kita akan lebih bisa pulih dari COVID-19 Kuncinya adalah bergerak bersama Saling menjaga sesama Insya Allah, Corona dapat kita atasi secara bersama-sama Yang terbaik bukanlah yang datang dengan segala kelebihan Tetapi dia yang datang dan tidak pernah menyerah Dengan segala kekurangan yang ada Dari SMA ya begini nih Siapa pulang boleh gak mas siapa? Boleh tinggalkan Boleh ya? Iblas bu Anu kemelatak RT ngayomin tapi kemelatak Bikin surat-surat Besok mau nikah? Iya pak, ampun pak Saksi Saksi Besok suratnya kan sekapak RT Pak RT RT apa? RT Kelalem pak Jadi Di ingetin lagi itu Di DHCAT itu ada fungsinya Kesejahtera masyarakat Terus kesehatan Sudah bikin puskes mas Bikin Beli ambulan Langsung dirasakan masyarakat Terakhir adalah penegakan hukum Tapi penegakan hukum bukan artinya langsung nangkepin gitu Sosialisasi Kita penegakan hukumnya alus-alusan ya pak Kita sampaikan dengan cara-cara yang komunikatif Yang bersahabat Supaya yang teman-teman yang menerima itu Menerima substansinya Tapi tidak dengan daya-daya yang berkerut Ini pentingnya Pak RT ini ngampein ke teman-teman Iya pak Saya rencana mau mensosialisakan Mensosialisasikan Kepada warga saya itu ya Paling nggak kan harus ada muatan materinya Nah alhamdulillah panjang dengan Berdua datang kan saya Jadi oh ini yang perlu disampaikan Mas Margi juga Mas Margi biar gini-gini Dia sosialita Tapi harus mensosialisasikan juga Kalau ini versi Nanti di medsos Sama teman-teman Lebih ke digitalnya Kalau saya lebih ke manualnya Iya siap Saya sudah follow Kemarin waktu Pak Indra kesini Saya sudah follow Enggak Sudah follow nggak di fullback report tuh pak Habis nggak minta sih Entah follow back dong gitu Aduh Cukup di komen Follow back dong kakak Aduh Tapi ini sekali lagi Mungkin nanti biar Saya bisa dikoreksi Pak Indra Ini untuk Yang hukum-hukum tadi apa pak DBHCHT Untuk yang ketiga Poin yang ketiga Penegakan hukum Penegakan hukum Ini kemarin saya sudah bilang Sama teman-teman Di waktu ronda Itu mereka juga sudah membantu Ketika menemukan rokok yang Tidak berpita cukai resmi Ini juga Terima kasih banyak Ini keluarga besar dari Bia Cukai Cilacap Ini juga respon Waktu teman saya Nge-mail nih pak Ke Keep.BiaCukaiCilacap At gmail.com Terima kasih banyak Atas responnya Jadi intinya sih sebenarnya Kami nih dari Bia Cukai Juga teman-teman dari Pemda Kebumen Pinginnya Masyarakat itu Apalagi pelaku usaha Atau rokok Itu kalau bisa Dilegalkan usahanya Kalau dia ilegal Manage sembunyi-sembunyi Tidurnya gak tenang Karena gak aman Tapi kalau sudah legal Nah ini Teman-teman Pemda Siap untuk memberikan Pelatihan Bantuan Segala macem Jadi Kalau udah legal Malah tambah mudah Mas Betul Tolong disampaikan Sama teman-temannya ya Ada yang mudah Kenapa Nyari yang susah gitu Tapi kalau ada gratisan Disitu Ada Pak RT Bener juga ya Pak Indra Mungkin nanti Kalau sampai kita menemukan ya Pak RT Warga Kalijupang sini Ada yang hilang Bukan Pak Maksudnya Kalau ada yang usaha Kayak gitu Itu kita arahkan Nanti Tak bilang sama Pak RT Biar sama Pak RT diarahkan Ke dinas-dinas terkait Apalagi ada Pak Indra juga Karena dengan Melegalkan usaha Yang pasti ini banyak Kemudahan yang didapatkan Dan tentunya Ini hasil pajaknya Ini nanti juga akan Kembali ke masyarakat Iya Pak Tadi kita rapat Nah teman-teman Nanti kita ngomongin Bagaimana caranya kita Istilahnya Gempur rokok ilegal Gempur rokok ilegal Eh Mbak Sebti Iya Pak Di sini Mbak Sebti Jual rokok juga ya Jual dong Pak Oh tapi jangan yang ilegal loh ya Oh tidak Aman Pak pokoknya Aman ya Aman Tolong Pak RT Saya dilihatin disini Tenang Pak Saya kan sering kesini Nanti jual rokok ilegal Dipikir saya nanti Jadi itunya Gitu kan Gak enak Itu apa ini Pak Itunya itu Karena jauh Pak Sekarang gak boleh ini Ini harus rokes Jaga jarak Kadang kan kalau gak boleh itu Ya ini Tapi kalau udah milih ini Gak boleh itu Kenapa aja nanti Ah obrolan Teman SMA Kayak gitu Ah mudeng lah Belum pernah SMA ya Hah Belum pernah SMA ya Saya D3 Pak Dorong-dorong Dus Sebenernya Saya SMA ya Pak Dulu ya Pak RT ini dulu Ini SMA Ini Jagonya berorganisasi Makanya sampai sekarang Organisasi apapun Diikutin Nah makanya Terlihat sekarang Jadi ketua RT Bu Nah itu salah satu trik Biar Cintang birunya Lebih cepet gitu Pak Tapi Dspt tenang ya Dek Tidak akan ada Rokok ilegal ya Karena yang legal Hanya cinta kita berdua Iya Apa nih undang-undang Nginjang bu Nikim pun katus nikit Ini apa Ini apa Cenut-cenut Jawa SMA Jika lagi Terima kasih Ibu Obrolanya Minum dulu ayo Diunjung ya Silahkan Ini bukan masker Pak Gue kalau minum Gak usah gak apa-apa Kita gak Aman Aku cendewer gak apa-apa Gue pake sedotan Tapi ada teknik yang lebih Modern Bisa di share it Ini aja bu Ini tempelin bluetooth Gue kasih bluetooth Nah gitu Fireless Ini bagus lah Monggo-monggo diunjung Terima kasih ugean Bermin Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih